. Ribuan pasang mata menyaksikan pertandingan final antara gemat FC melawan Star FC, pada partai final sepak bola memperebutkan piala camat tambangan yang digelar di lapangan bola parkaretan, laru lombang kecamatan tambangan, hari ini. Pada pertandingan final sepak bola ini, kesebelasan Star FC dari Desa Tambangan Tonga berhasil mengalahkan kesebelasan gemat FC dari Desa Tambangan Jae. Dengan skor 0-1 pada babak kedua, gemat FC tak mampu mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang ditiup oleh wasit pertandingan. Turnamen sepak bola yang diselenggarakan di kecamatan tambangan ini merupakan rangkaian acara memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, selain itu turnamen sepak bola ini untuk menghindarkan generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, dan memupuk kekompakan dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Diketahui ada sebanyak 22 klub sepak bola yang mengikuti turnamen, yang memperebutkan piala camat, selain melaksanakan pertandingan final, pada hari ini juga diumumkan pemain terbaik dan peraih top skor, selama pertandingan berlangsung. Atau piala Pupuara dalam turnamen samad cup pertama Alhamdulillah pertandingan ini kita mulai dari bulan Juli, bulan Juli, Agustus, September, Oktober, baru lain Oktober ini. Kita memang beberapa kali ditunggah kebetulan adalah sedikit, ya namanya juga takap pasti ada sedikit, ya jolak, tapi Alhamdulillah itu sudah terlaksana dan aman semua, terkendali. Ini adalah put dalam rangka menyimarakkan put RI yang ke-78 tahun 2023 ini. Dan sekali lagi, saya memang sengaja membuat turnamen ini agar desa-desa saling silatuh kami. Kita membatasi pemain luar, cuma tiga dari luar masing-masing desa, di luar kecamatan. Tapi masih, kalau dia KTP kecamatan, dia tetap masih bisa main. Tapi kalau sudah di luar kecamatan tambangan, maksudnya LSM atau ketanapan sudah dianggap pemain luar. Kita buat begini, biar kita dapat masing-masing bibit dari desa, makanya kita batasi, cuma tiga. Dari awal sampai akhir, kita pemain luar cuma tiga, itu saja. Kemudian apa ya? Dalam peserta turnamen ini, kalau tidak salah, 22. Ada yang dua desa, dari Simangambat dan Larulombang. Itu ada dua tim, lainnya satu-satu desa. Jadi berupa apa yang direbutkan dulu? Ini berupa piala camat. Piala camat yang kita buat, satu-satunya botong royong, biar terjadi dari kegiatan kita ini. Kamu nampak satu lagi, yang keluar sebagai juara, siapa-siapa saja nih Pak? Ini sama nanya. Sebelum juara, juara satu, tadi sudah jelas kita nampak lihat, yaitu desa Tambangan Tonga. Yang untuk juara dua, dari desa Tambangan Jai. Yang juara tiga sama juara empat, DB Tulang, namanya juga Tarkan. Kita buat juara bersama, yaitu dari Pasar Laru sama Angin Barat Lama. Harapannya, Bang, terkait darahnya kegiatan ini, Bang? Harapannya dengan ajaran kegiatan ini, saya berharap, silatur kami kita di dalam pertambangan ini, makin soliga, apalagi ini banyak masalah narkoba. Makanya kita buat ini, biar masyarakat kita ada hiburan, biar berlatih, biar olah-olah, biar jauh dari narkoba. Jangan lupa, biar olah-olah, biar olah-olah, biar olah-olah. Terima kasih.